Satuan Tugas, Satgas, Anti-Mafia Bola memeriksa Direktur PT Liga Indonesia Baru, LIB, Risa Adi Wijaya, di Barres Krimpolri, Kamis, tanggal 3 Januari tahun 2019. 2019, Risa Adi dimintai keterangan terkait kasus dugaan pengaturan skor pada laga PSS Sleman melawan Madura FC di babak 8 Besar Liga 2 2018. Semestinya, Risa Adi diperiksa pada Rabu, tanggal 2 Januari tahun 2019. Namun, Satgas Anti-Mafia Bola lantas melakukan penjatuhan ulang untuk pemanggilan Risa Adi. Hari ini sesuai dengan agenda yang seharusnya kemarin. Dilakukan pemeriksaan terhadap PT LIB, Ujar Ketua Tim Media Satgas Anti-Mafia Bola, Kombes Pol Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 3 Januari tahun 2019. Hari ini baru dilakukan penjatuhan ulang karena yang bersangkutan meresedule tutur Argo Yuwono. Satgas Anti-Mafia Bola telah memeriksa 12 saksi untuk mendalami dugaan kasus pengaturan skor dalam laga PSS Sleman kontra Madura FC. Risa Adi menjadi salah satu saksi yang dimintai klarifikasi terkait kasus ini. Kami sudah melakukan penyelidikan berkaitan dengan PSS Sleman dengan Madura FC. Itu di sana sedang kami lakukan klarifikasi kepada para saksi, kata Kombes Pol Argo Yuwono. Tentunya saksi yang mengetahui, yang mendengar. Ada 12 saksi dan sudah kami lakukan pemeriksaan, ujar Kombes Pol Argo Yuwono. Dugaan pengaturan skor pada laga itu mencuat setelah manajer Madura FC, Januar Heruanto. Berbicara di acara Matanacua edisi, PSSI bisa apa jilid satu? Kala itu, Januar menyebut, ada keanehan pada laga timnya kontra PSS Sleman. Salah satunya yang disebut Januar sebagai offside 2 km. Januar juga telah memberikan keterangan kepada Satgas Anti Mafia Bola soal kasus tersebut. Melalui surat perintah nomor 3678 tertanggal 21 Desember 2018, Satgas Anti Mafia Bola memanggil Januar Heruanto untuk meminta keterangan soal laga tersebut. Pertemuan tersebut dilangsungkan di Mapolres Sumanep, Madura, Jawa Timur. Januar mengatakan, sifat pertemuan tersebut hanya untuk meminta keterangan terutama soal laga Madura FC kontra PSS Sleman baik di babak penyisihan dan babak delapan besar Liga 2 2018. Kami hanya dimintai keterangan. Karena kami bukan sebagai objek perkara. Jadi memang berkutat dari babak penyisihan Liga 2 saat awai ke Sleman. Kedua saat babak delapan besar, kata Januar, Jumat, tanggal 28 bulan 12 tahun 2018.